So, welcome to A Millenial Out! Saya kasih tau dulu kenapa kalian harus main Twitter Bukan jadi ambasador Twitter Tapi aku cuma ngasih tau kalau ini ada media yang lebih oke daripada satunya tuh Jadi yang pertama ya, yang pertama itu keunggulan Twitter itu ialah kuota teman-teman Kalian bisa lihat disini Jadi, Twitter itu pertama nih, dia lebih irit kuota teman-teman Seperti di gambar tadi Bisa dilihat bahwa di Instagram ya, di Instagram itu memakan hampir 20GB Dari hampir satu bulan, hampir memakan sekitar 20GB Sedangkan buat Twitter cuma memakan sekitar 8GB Jadi bagi teman-teman yang tidak menggunakan WiFi, bisa menggunakan Twitter untuk media buat menikmati media sosialnya Oke? Hai! Oke Terus yang kedua, kalau di Twitter itu nggak perlu banyak following atau followers juga Kalian cuma butuh 10 orang aktif setidaknya 10 orang aktif yang main Twitter Ntar timeline kalian bakal full sama hal menarik Contohnya ya, kayak misalnya teman kalian yang aktif Twitter ini Nge-follow atau nge-retweet Sebuah treat Paral experience Atau Treat tentang progresi Atau Treat tentang yang lucu-lucu Atau Tweet yang lucu-lucu Bisa seperti itu ya Terus yang ketiga Yang ketiga itu Jokesnya Twitter itu Aduh, lucu-lucu abis deh Kalian bisa cek sendiri ntar Bisa bukitinnya sendiri Aku nggak bisa kasih contohnya Karena bakal agak tricky nyari-nya Kalian bisa cek sendiri langsung di Twitter Ya, sekarang kita masuk kepada tips and trick biar viral di Twitter Viral itu teman-teman lebih gampang daripada di Instagram ya Atau di Youtube Karena effortnya lebih banyak Kalau di Twitter kan kalian bisa berpikir dan langsung ditulis Bisa di-post Dan kalau emang kalian punya tweet atau sesuatu yang panjang Kalian bisa tinggal di-reply, reply, reply, reply Jadilah sebuah treat Jadi ya cara yang viral itu yang pertama ya Kalian harus berpikir Tidak hanya out of the box teman-teman Kalau di sini aku bisa cek contoh Contohnya ada akun Kayak Bayujo, Andiya Itu kalian bisa cek-cek sendiri Bagaimana cara mereka mewawal kata-kata Atau pemikiran mereka Jadi kalian bisa enjoy Bahasanya sebelum ketahuan juga Kita buka Twitternya bang Andi Hiyep Wow Ini liat guys aku udah nge-repeat Suhunya lagi dingin banget Tapi yang bisa dipeluk cuma agama Apa lagi ya? Dari cara jalan kamu Kayaknya kamu cocok jalan sama aku Hebat Terus berikutnya ada akun Bayujo Jadi semua akun yang ada di video ini Akan ku post linknya Di deskripsi di bawah kalian Misalnya cek sendiri dan follow sendiri Oh kalau Bang Bayujo ini Dia lebih real life ya IRL IRL In real life Jadi apa-apa misalnya kayak Kita hidup zaman kalau mau Kita hidup di zaman kalau mau pergi Barang walaupun cuma bertiga Harus bikin grup chat biar jajanya gampang Bener banget Bener banget Terus Bangun pagi masih ngantuk Pas siang ngantuk Pas siang ngantuk Soarin dikit ngantuk Pas malem seger Tidak ada tanda-tanda mengantuk Nguap pun tidak Bener banget Aduh Kids zaman now pasti Begadeng terus Senangannya Oke itu ya Itu yang pertama tentang Berpikir out of the box Cara viral Yang kedua Ngikutin apa yang ada di tweet viral Misalnya nih Ada artis di tweet viral Kalian join-join aja tuh Dengan pilihannya Ngomong ngobrol-ngobrol sendiri Ngomong-ngobrol sendiri Biasanya kalau emang Ngobrol kalian itu unik Dan menarik Bakal di retweet Dan di like sama orang Seperti itu Iya jadi temen-temen Buat contoh yang kedua ini Aku ngikutin Tread dari Tijetorios Nanti linknya ada di bawah Tentang gunung lau Temen-temen Jadi Fun fact aku ternyata Aku pernah mendaki gunung lau Temen-temen Dan Itu aku gak tau sama sekali Apa aja yang ada di gunung lau Jadi Bener bener masih pemula Terus diajakin naik Eh naik ke lau Tapi emang Suasanya di lau itu emang Ini sih Sangat Sangat Mistis Dan emang Temen-temen aku waktu naik ke sana tuh Mulutnya tuh dijaga banget Jadi kalau emang ada gangguan atau apa ya Kita ngomongnya pasti di bawah Jadi selama naiknya kayak cuma Ya udah naik Laper berhenti Istirahat udah berhenti Nah contohnya ini Jadi ternyata udah ada ya Ini viral Tiga itu ialah kalian mampu nge-share pengalaman yang jarang Contohnya seperti apa contohnya misalnya Koas Parallel experience Terus Sugar Baby Sugar Baby Dulu ada Sugar Baby itu sebut viral Hmm Contoh-contoh akunnya ya Contoh-contoh akunnya Aku bakal kasih lihat disini Ini dia Yang profesi dokter-dokter itu kita bisa cek Dokter Aduh Maaf Infotuit Warrior Iya Kita bisa cek kalo yang profesi-profesi itu dokter dia pertama Disini Dia tuh nge-share tentang waktu dia sedang koas temen-temen Waktu dia stase-stase Nama ya Banyak banget Panjang banget Cek di profil aku aja lah Gua guys Bisa di cek Profil ini Ada disitu Nih Ada The index of my treats Jadi dia kisah-kisah koas Kisah-kisah rumah sakit Kisah orang tua dan segala macam Ditumpahkan Semua ceritanya Kedalam untuk tulisan di twitter Dan it's going fire lho Karena emang menarik tulisannya Kalian bisa baca sendiri Ntar aku kasih linknya di bawah Oke Terus Paranol experience itu banyak banget temen-temen Kayak misalnya Ini ada akun Namanya kalo salah Nih Akun Acu Jadi di Di dalam twitternya yang ini Dia ngeceritain tentang neneknya itu Seorang pengabdi setan Temen-temen Nah Jadi disini dia ada 3 versi Ada hampir 4 Banyak deh Banyak banget Kalian bisa cek sendiri aja Linknya aku kasih di bawah Emang sangat entertain Dan Gak semua orang gitu loh Pernah ngerasain Paranol experience Gak semua orang juga pernah ngerasain Kayak dokter tadi Itu dia profesi koas-koas seperti itu Kan itu sesuatu yang menarik gitu Nah Kalo mau viral tuh Kayaknya kayak gitu Kayak gitu bro Kayak gitu bro Terus Yang terakhir Iyalah Be yourself temen-temen Kalian bisa viral Gak mesti Smart Gak mesti Punya pengalaman yang banyak Kalian bisa mengungkapkan Kayak Berawal kayak tadi Yang kayak Mas Bayujo Andi Iyat itu Dia kan bener-bener kayak Menjadi dirinya sendiri aja Mengutarakan apa pendapatnya dia tentang sesuatu Emang kalo Pemikiran kalian itu Pas dengan pemikiran orang banyak Maka akan mendapatkan retweet Dan like Yang banyak Jadi kalo emang kalian niat viral ya Usaha terus Terus berusaha Intinya Kalo mau viral Harus Usaha Oke Ya jadi sekian itu Video ini Terimakasih telah mengklik video ini Kalo menurut kalian Punya diskusi Hal yang ingin diluruskan Atau dipatahkan Bisa dituliskan di komen di bawah Jangan lupa subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Saya Baradel Hoya Undur diri Salam Olaran